Bacaan Liturgi Sabtu, 18 September 2021, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-24 Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Timotius Saudara terkasih, dihadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan dihadapan Yesus Kristus yang memberi kesaksian yang benar dihadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa celah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat dia dan tak seorang manusia pun dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Peribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Datanglah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Alleluya, Alleluya. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas. Dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Alleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka kata Yesus dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah seratus kali lipat. Setelah itu Yesus berseru. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawabnya, Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan, ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri, ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan ketikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar sabda itu, dan menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus. Terima kasih telah menonton!